Presiden Joko Widodo melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres, Senin 19 Januari 2015. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta. Ada 9 orang yang dilantik untuk menjadi penasihat Presiden. Dari 9 orang tersebut, sebagian besar berasal dari partai politik. Sementara tiga anggota Watim Pres lainnya adalah mantan Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fajar, pakar ekonomi dari UGM Sri Adi Ningsi, dan mantan Ketua Umum NU Hashim Musyadi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai sasa saja anggota Watim Pres berasal dari partai politik. Itu kan nanti tergantung dari Watim Pres sendiri ya. Saya kira mereka adalah orang-orang yang cukup senior, punya latar belakang yang panjang gitu. Saya yakin mereka bisa memberikan pertimbangan yang terbaik bagi Presiden. Loyalitas itu adalah menyampaikan apa adanya gitu. Saya kira terbaik bagi Presiden, tapi terutama terbaik bagi bangsa dan negara. Kesembilan anggota Watim Pres ini akan bekerja untuk memberikan masukan kepada Presiden. Sesuai undang-undang, anggota Watim Pres harus mengundurkan diri dari partai politik.